Pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 17, saksi Ferdisambo menghubungi saksi Cuk Putranto agar datang ke Komplek Perumahan Polri 2-3 No. 46. Kemudian pada pukul 20.30, saksi Cuk Putranto menghubungi terdakwa Baikuni agar datang ke TKP dengan maksud untuk mengkopi dan melihat isi di VRCCTV. Dan setelah keduanya bertemu, saksi Cuk Putranto menyampaikan, Bek, tolong kopi dan lihat isinya. Dan oleh terdakwa Baikuni, sempat menanyakan kepada saksi Cuk Putranto, gak apa-apa nih. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, kemarin saya sudah dimarahi, ini perintah Kadif Propam. Selanjutnya saksi Cuk Putranto menyerahkan kunci mobil yang kepada terdakwa Baikuni untuk mengambil di VRCCTV yang disimpan di mobilnya. Bahwa perbuatan terdakwa Baikuni Wibowo yang mengkopi isi di VR tersebut merupakan barang bukti petunjuk tindak pidana tanpa surat tugas dan bukan dalam kegiatan penyelidikan. Dan penyelidikan adalah perbuatan yang tidak sah atau melawan hukum, namun tetap terdakwa Baikuni lakukan. Selanjutnya, terdakwa Baikuni mengambil di VRCCTV yang berada di dalam mobil Toyota Innova nomor polisi B1617QH milik saksi Cuk Putranto. Kemudian terdakwa Baikuni kembali ke kantor Espri Kadif Propam Lantai 1, gedung utama mobil Polri. Kemudian terdakwa Baikuni yang menyadari bahwa permintaan saksi Fedi Sambo melalui saksi Cuk Putranto adalah perintah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Serta perbuatan menyalin isi rekaman di VR yang akan terdakwa lakukan adalah tanpa hak dan melawan hukum. Tetap melaksanakan tindakan menyalin isi rekaman tersebut. Dengan cara menyiapkan satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop. Setelah menyala pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password atau sandi namun pada saat itu terdakwa Baikuni tidak memasukkan password tetapi hanya menekan OK dan langsung tersambung. Dimana dari ketiga di VRCCTV tersebut hanya ada satu di VRCCTV yang berisi data atau rekaman yaitu di VRCCTV yang berada di Gapura Posatpam yang menghadap rumah nomor 46, nomor 45, dan nomor 43. Kemudian terdakwa Baikuni mencari data atau rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16 sampai dengan pukul 18 dan dipindahkan ke media penyimpanan flash disk warna merah hitam. Setelah data rekaman tersebut terkopi, kemudian terdakwa matikan di VRCCTV dan laptop serta merapikan dan membukus kembali di VRCCTV seperti semula dan menyerahkan di VRCCTV tersebut kepada saksi Irfan Widianto. Terima kasih. Terima kasih.